Intro Pernahkah kalian terbangun ketika kalian tertidur? Kalian menengok ke sebelah kiri, ke sebelah kanan Sebuah ruangan yang sangat normal Kamar tidur yang kalian kenal Tetapi, ada sesuatu yang mengganjal Ruangan tersebut perlahan-lahan menjadi gelam Napas kalian menjadi berat Lalu, ketika kalian mencoba Mencari tahu apa yang terjadi Kalian menengok kanan Unti lanak berada di samping kalian Rambutnya yang panjang mendekat dengan kalian Panik dan kaget Serta takut bercampur aduk menjadi satu Kalian mencoba untuk berteriak Tetapi, tidak ada satu pun suara Yang keluar dari mulut kalian Kunti lanak yang berada di samping kalian Semakin nyata Napas kalian semakin cepat Dada kalian semakin sesak Kunti lanak tersebut semakin mendekat Dan... Dan... Apa yang terjadi? Halo internet bang, selamat datang di Paralysis Kalau misalkan di bahasa Indonesia ini Itu namanya adalah ketindihan Atau bahasa yang cukup populer disebut Reprepan gitu kan Dan ya itulah yang bakalan kita mainkan di game ini Ini adalah simulasi reprepan Dan mungkin bakalan agak sedikit mirip Tetapi ini ya karena ini adalah game Inggris Tentu saja hantunya bakal dari luar negeri gitu kan Gak ada pocong di Inggris gitu Disana kalau mati pakai jazz gitu Tetapi sebelum nanti gue jelasin Kita tentu saja harus kita coba Nama gamenya adalah Paralysis Let's go Peringatan Oke, baru-baru udah peringatan Enak nih Game ini mengandung suara yang keras Dan juga berdasarkan cerita nyata Aduh Lebah sangat luar biasa baik Dimainkan di ruangan yang gelap Dengan headphone Gue gak punya headphone Headphone gue anyut kebanjiran Jadi ya Oke Let's go Alrighty then Bring it to papa baby Oke Alright Kayaknya kita harus Kita baru bangun tidur Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak Oh mama Sepertinya aku hanya bisa Menggerakkan mataku Iya ini bener banget Oke Ini ruangannya Gede banget ruangan dia ya Halo Ini terlihat seperti kamar tidur aku Aduh Dia mojok lagi kamar tidurnya Halo Oke TV Oke Apakah aku bermimpi? What the hell was that? Ya bener Apaan itu? Gue baru kali ini main game langsung jumpscare Biasanya gak? Oh mama Mama Tolonglah Aku sedang bingung Oke What the hell Kenapa napasnya berat banget? Stop 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 Hai Oke 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 Tenang 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 Ini gamenya bener-bener gila ya Jadi ya Ini adalah salah satu yang gue rasain juga ketika gue Bergerak Aku ingin bergerak Nah ini dia Ini juga salah satu fenomen yang gue rasain The light The light Apa namanya? Cahaya cahaya Gue harus bangun Bawah gue sudah bangun Jadi itu adalah fenomen yang gue rasain juga ya Ketika gue rep-repan Gue sadar banget Gue pengen bergerak Gue pengen ngegerakin tangan gue Cuman tangan gue gak gerak-gerak gitu Oke Move left arm Oke tuh Gak gerak-gerak Gak bisa gerak-gerak Alright Supaya kita tidak bangun Halo Oke Oh dia bisa bangun Oke yang ini bisa bangun Oh ya Oh sampe kita ada piano lagi Aduh Gak enak banget itu Gue gak suka banget ada Benda-benda Kalo misalkan di dunia paranormal itu Namanya trigger object Trigger object itu adalah benda-benda yang bisa kayak Kegeser Kesentuh Bunyi secara tiba-tiba Kayak aqua galon di rumah lu tuh yang Jam 12 malem Kalo misalnya lu lewat Tiba-tiba dia gelegek Blubuk-blubuk sendiri gitu kan Itu namanya trigger object Oke Selesai Lampu dinyalakan Kita aman Oh mamai Why Why Baby Why Why am I back here Kenapa aku kembali ke dalam sini Kenapa aku kembali disini Aku tidak bisa bergerak lagi Ini juga salah satu yang gue alamin The light Cahaya Salah satu yang gue alamin juga ketika Pernah Berbeda sih ya Kondisinya Bahwa gue kayak Berasa Sebabadak ini di Halo Oi tadi bear Dia gak mau jatoh Apakah kamu takut Apakah kamu takut Sejauh ini gue Takut Aku tidak ingin Untuk mengagetkanmu Tetapi ada sesuatu Di pojok ruanganmu Nope Di pojok ruangan gue Gak ada apa-apa Oh di pojok ruangan Gak ada Gak ada Gak ada coy No look up Sekarang liat ke atas Ada di atas Senci banget gue Abu Husky Oh hai Tangan fans-fans gue Halo Scott Hunters Suprise Oke Katanya kejutan Kamu menikmati itu Ya sangat luar biasa Nikmat Enak banget Gue mau punya kejutan lain Buat kamu Gue nyesel Bilang iya Dimana teman kamu Mr. Bear Gue gak mau tau Dimana teddy bear Kesayangan gue Dimana dia Bukan di atas tangan Oke ada satu Yang kejanggalan Gue gak pernah inget Gue gak pernah inget Ketika gue reprepan Atau ketinggian setan Ini ada suaranya Dan suaranya itu cukup Menjengkel kan Oke teddy bear Kamu berada disana Baik lagi saja Aku tidak sabar Yang melihatmu Apakah kamu Tuhan Aku harus Bergerakkan tangan Tangan gerakan tangan Oke 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 that's it Light the light Give me the light Give me shine shine Give me brightness Give me everything That you got baby No Again lagi Why Kenapa Kenapa lagi Tidak bisa pergi lagi Setidaknya tidak ada tangan Di atas kepala kita Dan tidak ada teddy bear I hate this Nope 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 Stop 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 Gue gak mau ngeliat ke tempat lain Gue gak mau Oke Oke Oh Dia dibuka Dia dibuka Dia dibuka Oke 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 Masuk semuanya silahkan Jinjin dan iblis Silahkan serang saya Oh ya gak mau Jadi jangan dirak Tolong jangan diserang saya Saya jangan diserang Ampun Ampun masuk ke gilidum I see you I see you No 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 eidi No 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 eidi Hahahaha Napa stop What the hell is this What the hell Itu ada tuyul Oh stop 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 Gimana dia No 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 eidi No 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 eidi Kenapa dia ngerangkak Di atap atap itu botak itu botak lu tidak lu ngapain lu ngapain holy bolsek gua dicium-cium coba stop 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 kita belum jadian kita belum ada hubungan ofisial tidak jangan oh saya masih perawan eh perawan berjaka eh dah buset gua diapain stop stop ya 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 gua tau gua ganteng cuman gausah dicium-cium kayak gini juga kali i'm so scared my life cahaya 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 oh my god tuh kok komputernya eh komputer organnya pianonya mirip gua gua pengen ke bawah untuk minum cara ke bawah gimana lu gak bisa lebih cepet lagi apa open the door tunggu tunggu apakah ini bener-bener bener-bener oh iya don't say that to me maweng yaudah dan ya itu dia itu dia gamenya cukup menarik ya jadi ya itu dia sebenernya yang gua pengen bilang bahwa sedikit pengalamannya mirip-mirip kayak gitu kita gak bisa ngapa-pain kita gak bisa gerak gitu cuman mata kita bola mata kita yang bisa ngeliat ke kiri dan kanan cuman bedanya dari game ini bener-bener etabandot gitu etabujuk gitu kasih jump scare buset deh awal-awal secara gak langsung kayak gitu gitu kan jadi ya apa itu bang skot tidur reprepan sebenernya kalo tidur reprepan itu adalah ketika lu bangun di fase rapid aim movement atau rem sebutannya fase pertama itu meremelek seperti tidur ayam lu kayak baru pengen banget tidur yang kedua lu persiapan mau tidur detak jantung lu melambat gularkan bola mata berhenti gitu itu lu mau masuk ke dalam deep sleep gitu kan tidur yang dalam gitu atau tidur yang bener-bener tidur yang ketiga adalah tidur kelap nah disini nih gelombang otak sangat lambat dan tubuh dalam keadaan relax disini kalian udah tidur dan disini yang fase yang terakhir adalah rapid aim movement atau rem bermimpi mata bergerak cepat napas pendek tekanan darah meningkat gelombang otak sama seperti bangun nah ketinggian atau sleep process ketika bangun saat berada di tengah fase rem jadi tubuh mengingitnya kita masih tidur padahal kita udah bangun tubuhnya mikirnya kita bermimpi padahal yang kita lihat adalah dunia yang sebenarnya makanya sewaktu kelihatan ketindian kita juga suka melihat sosok-sosok aneh yang sebetulnya adalah halusinasi dari mimpi kita sendiri nah makanya kenapa dibilang ketindian setan karena kalau misalkan kalian bangun di saat kalian setelah tidur itu biasanya pikiran kalian tuh lari kemana-mana pasti pikiran kalian gak jauh-jauh parno duluan ngeliat-ngeliat setan semakin kalian takut maka setan tersebut maka bakal semakin nyata oleh karena itu kalau kalian pernah ngerasain tidur reprepan atau ketindian lemesin aja gitu kan santai aja terima saja gitu biarkan setan tersebut masuk ke dalam tubuh kita enggak kalau bukan pesan yang baik bang skot lemesin dan pakai pikiran yang positif bahwa nanti kita sebentar lagi bakalan terbangun dan ini semua hanya halusinasi kita jadi seperti itu dan ya sempatnya itu dia dulu untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video koror selanjutnya bye bye bye